Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Menggaji karyawan di bawah UMR. Hubungan antara perusahaan dengan karyawan adalah akad ijarah. Bentuknya adalah akad jual-beli jasa. Dan idealnya, dalam jual-beli jasa, karyawan dan perusahaan sama-sama mengetahui nilai upah yang disepakati. Agar tidak menimbulkan sengketa ketika kerja sudah dilakukan. Dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, beliau mengatakan bahwa Nabi s.a.w. melarang mempekerjakan orang sampai dijelaskan berapa nilai upahnya. Hadis Riwayat Ahmad. Bagaimana jika tidak disebutkan? Beberapa perusahaan ketika ada karyawan yang diterima kerja, mereka langsung diminta kerja tanpa dijelaskan berapa nilai upahnya. Terkadang karyawan hanya mengetahui menerima gaji setiap bulan. Jika semacam ini terjadi, maka nilai upah karyawan mengacu kepada nilai upah semisal yang umumnya berlaku di masyarakat untuk tingkat pekerjaan seperti yang disebutkan. Upah semacam ini disebut Ujroh al-Mithl. Terdapat kaidah yang mengatakan, kebiasaan masyarakat bisa menjadi hakim. Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada seorang lelaki yang menikahi wanita, namun belum disebutkan maharnya dan belum berhubungan badan dengannya, hingga lelaki ini meninggal. Jawaban Ibnu Mas'ud, wanita ini berhak mendapatkan mahar seperti umumnya wanita di daerahnya, tidak boleh dikurangi maupun didolimi, yaitu tidak kurang dan tidak lebih. Dia wajib menjalani iddah dan dia berhak mendapatkan warisan. Setelah itu, datang Ma'kil bin Sinan radiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bahwa dulu Rasulullah s.a.w. pernah memberikan keputusan yang sama untuk seorang wanita bernama Barwa bintu Wasyik. Hadis riwayat Turmudhi, Nasai, dan disahihkan Shu'aib al-Arnaud. Keterangan Ibnu Mas'ud, mahar seperti umumnya wanita, menunjukkan bahwa ketika terjadi ketidakjelasan dalam hak atau kewajiban dalam muamalah, dikembalikan kepada urf atau aturan yang berlaku di masyarakat. Di tempat kita, nilai Ujroh al-Mithil distandarkan salah satunya dengan bentuk UMR atau upah minimum regional. Bolehkah upah di bawah UMR? Bukan syarat dalam ijarah, upah harus mengikuti Ujroh al-Mithil. Sebagaimana bukan syarat dalam pernikahan, mahar harus mengikuti mahar al-Mithil. Hanya saja, jika tidak sesuai dengan Ujroh al-Mithil, harus ditegaskan di awal, agar tidak terjadi sengketa. Umar bin Khattab pernah memberikan kaidah. Sesungguhnya bagian-bagian hak itu harus dipersyaratkan di awal. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alak. Normalnya, seorang karyawan menerima upah senilai UMR. Namun jika perusahaan hendak memberikan yang kurang dari itu, maka dia harus jelaskan di depan sewaktu penerimaan karyawan. Selanjutnya, karyawan berhak untuk menentukan pilihan antara melanjutkan menjadi karyawan dengan upah di bawah UMR ataukah mundur. Jika calon karyawan setuju dan tetap memilih bekerja di perusahaan itu, berarti dia telah ridhoh dengan upah di bawah UMR. Sehingga nantinya, dia tidak boleh menuntut. Yang bisa dilakukan adalah mengajukan resign jika kedepannya ingin mendapat lebih. Demikian, Allahuaklam.